Nama saya Audrin Karma, saya adalah anak dari Philip Karma. Bapak saya sekarang sedang ditahan di Lapas, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Terakhir, ketika saya bertemu bapak saya, bulan September, kondisinya sangat memprihatinkan di mana bapak saya sedang menderita diare berat. Ada masalah dalam sistem pencernaannya, dan kondisi ini menyebabkan bapak saya sangat lemas. Sebagai anak, tentu saja saya pertama kali bapak saya ditahan, itu adalah peristiwa yang sangat mengguncang secara psikologis, dan tentu saya sangat sedih, karena selama beberapa tahun ini, saya harus berpisah dari bapak saya, dan untuk berkomunikasi pun sangat sulit. Bukan hanya saya, tetapi dampak psikologis yang kami rasakan ini juga pada adik dan ibu saya. Karena kami sangat kehilangan seorang kepala keluarga di dalam keluarga kami, karena perjuangannya. Saya sebagai anak sangat berharap dukungan dari dunia luar, dari dunia internasional, karena dengan kemampuan kami sangat terbatas, dan kami butuh dukungan yang besar dari dunia internasional untuk melihat kasus bapak saya ini, untuk menulis surat sebanyak-banyaknya, agar pemerintah Indonesia memperhatikan dan memberikan keadilan untuk bapak saya dan untuk kami sekeluarga. Terima kasih telah menonton!